Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden Anies Baswedan Karena kalau kita melihat teman-teman Beberapa lembaga survei ini telah melakukan kajian, penelitian Bahwa suara Pak Anies Baswedan ini berada di tiga teratas Kalau tidak Prabowo, Pak Anies ataupun Ganjar Pranowo Jadi ketiga nama ini yang selalu merajai beberapa lembaga survei Nah kemudian teman-teman ada wacana terkait siapa calon wakil presiden Anies Baswedan Jika Pak Anies maju di Pilpres 2024 Ada beberapa nama yang ini sering disebut teman-teman Di antaranya Pak Anies dengan Puan, Pak Anies dengan Ganjar, Pak Anies dengan AHY Agus Harimurti Yudhoyono Nah inilah yang akhirnya banyak warganet, banyak masyarakat yang mencoba untuk menduetkan Antara Pak Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono Kapital atau modal dari Pak Anies Baswedan adalah elektabilitasnya yang cukup tinggi Sedangkan AHY ini cukup rendah Rendah di bawah Anies Baswedan, jauh teman-teman elektabilitas dari AHY Tetapi AHY punya partai politik, punya 50 lebih kursi di DPR Ini adalah modal bagi Agus Harimurti Yudhoyono Sehingga layak kalau nanti misalkan Pak Anies ini digandingkan, diduetkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono Ada plus minusnya, kalau kita melihat kekurangan Pak Anies, Pak Anies ini bukan kader partai politik Jadi Pak Anies perlu kendaraan politik Maka dari itu teman-teman, Pak Anies supaya ada kerjasama dengan partai politik lain Misalkan kemarin ada usulan Pak Anies ini supaya masuk dalam penjaringan calon presiden Yang digelar oleh Partai Nasdem Nah kalau nanti Pak Anies bisa mendapatkan Partai Nasdem Maka turunannya ini juga akan ikut, misalkan dengan PKS PAN P3 Nah bagaimana dengan Demokrat Nah ini teman-teman analisa dari Partai Demokrat Kalau Pak Anies ini berganden dengan AHY Pihak Partai Demokrat menunggu yang meminang dari Anies Basvidan Nah teman-teman kita akan lihat suara dari Partai Demokrat Mengenai jika Pak Anies ini diduetkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono Kita baca berita teman-teman dari Detik News AHY Anies disebut punya peluang tapi tunggu parpol lain meminang Deputi analisis data dan informasi Balitbank DPP Partai Demokrat Sahrial Nasution mengklaim banyak pihak ingin menduetkan Ketum mereka Agus Harimurti Yudhoyono dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Basvidan Namun Demokrat mengaku masih menunggu parpol lain yang ingin mengusung Anies Jadi ini pihak Demokrat masih menunggu teman-teman siapa yang akan mengusung Anies Basvidan Ini kuncinya bagi Demokrat Klaim duet itu disampaikan Sahrial melalui tweet atau utas melalui akun Twitter At Sahrial NST pada minggu 8 Mei 2022 Selain dengan Anies ada juga hasrat sejumlah pihak untuk menduetkan AHY Ganjar Pranowo 2024 mendatang Jadi selain ada wacana Anies AHY Ini juga ada wacana AHY Ganjar Padahal Ganjar ini adalah kader dari PDIP Dimana PDIP itu yang menentukan capres-cawapres adalah ketahumum PDIP Megawati Soekarno Putri Jika lo nanti pada akhirnya PDIP itu memilih Puan Maharani Maka otomatis Ganjar tidak masuk dalam pursa calon presiden Kalau Megawati menunjuk Puan Maharani Jadi kita lihat saja teman-teman Peta politik di PDIP nanti Siapa yang akan dipilih di Pilpres 2024 Banyak yang ingin menduetkan Mas Agus Harimurti Yudhoyono Dengan Mas Anies Basvidan pada Pilpres 2024 Jika itu sebuah harapan maka hanya AHY yang paling firmat Karena beliau pengendali Partai Demokrat Kita masih menunggu parpol mana yang akan menggendong Anies Kata Sahrial mengawali utasnya Ejaan cuitan Sahrial telah disesuaikan Berkaca dari hasil survei Sahrial menyebut Duit AHY Anies ataupun AHY Ganjar selalu menempati posisi puncak Namun jabatan kedua gubernur yang akan habis bisa menjadi persoalan Untuk merealisasikan wacana duit tersebut Beberapa lembaga survei selalu menempatkan gubernur DKI saat ini berada di posisi puncak Jika berpasangan dengan AHY pada Pilpres 2024 Pun demikian jika gubernur Jateng Ganjar Pranowo berduet dengan AHY Tapi ada masalah Jabatan kedua gubernur tersebut segera berakhir dan kembali Menjadi warga biasa Ucap Sahrial Ada strategi jika ada parpol yang berani mendeklarasikan Anies atau Ganjar Sebagai capres sebelum berakhir jabatan gubernur Menjelang akhir tahun ini Mungkin eksistensi elektabilitasnya bisa diprediksi bertahan Atau makin naik Muncul pertanyaan Parpol apa yang berani melakukan? Imbuhnya Jadi ini kata Sahrial untuk mendongkrak popularitas dari mantan-mantan gubernur Seperti Pak Anies Pak Ganjar Ini menjadi pertanyaan dari Demokrat Siapa yang berani mendeklarasikan capres sebelum masa jabatan berakhir Baik Anies maupun pihak Ganjar Karena kalau mereka sudah tidak menjabat gubernur Maka akan menjadi masyarakat biasa, rakyat biasa Ini yang menjadi perhitungan dari Sahrial Partai Demokrat Tapi apakah itu menjadi dasar Bahwa seseorang yang tidak meluduki jabatan Maka elektabilitasnya akan turun Saya pikir tidak Karena ketokohan seseorang itu sebenarnya tidak ditentukan dari jabatan Kalau orang itu populer Orang itu terkenal Orang itu ditokohkan Maka apapun jabatannya Ataupun dia tidak menjabat sekalipun Maka ketokohan itu tetap masih ada Itu kalau menurut pendapat saya teman-teman Tetapi kalau menurut pendapat Sahrial Ini berharap ada partai politik Yang mau mendeklarasikan sebelum Pak Anies atau Pak Ganjar ini Tidak menjabat sebagai gubernur Oke itu pendapat dari Demokrat teman-teman Selain soal masa jabatan Anies dan Ganjar Sahrial berbicara soal PDIP yang menurutnya Lebih mendukung Puan Maharani Maju Pilpres 2024 Dia menyebut kondisi Anies yang bukan kader parpol Juga tak jauh berbeda dengan Ganjar Namun menurutnya Anies dan Ganjar punya relawan yang Kekuatannya bisa saja menggerakkan parpol Jadi kalau kita melihat relawan Pak Anies ini cukup solid teman-teman Jadi Pak Anies tidak menjabat atau menjabat ini bukan masalah Masalahnya sekarang Pak Anies Presiden Itu teriakan-teriakan dari para simpatisan, para kader, para relawan Anies 29 Lebih jauh dalam utasnya Sahrial menjabarkan dua kelebihan yang dimiliki AHI Yakni ketua umum partai pengoleksi 54 kursi di DPR Kedua elektabilitas yang memadai Kemudian Sahrial memaparkan tiga skenario koalisi yang bisa dijajaki oleh Demokrat Salah satunya dengan PDIP Wow Jadi selain melihat peluang dengan Anies Melihat peluang dengan Ganjar Demokrat mencoba untuk menjajaki kerjasama dengan PDIP Misalkan dengan PDIP yang perolehan suaranya cukup melenggang sendiri Atau dengan Gerinda atau dengan Golkar lewat paket duet koalisi Skenario ini selalu cukup syarat untuk maju Juga berpeluang menang pada Pilpres 2024 Calon dari Partai Demokrat satu-satunya adalah Mas Ahaye Sudah clear katanya Skenario berikutnya Partai Demokrat bisa membentuk koalisi dengan Nasdem PKB, BKS, PAN, dan P3 Untuk membuat paket suara 20% Agar bisa mengusung calon pada Pilpres 2024 Lagi-lagi dengan modal suara dan elektabilitas Demokrat hanya akan mengajukan Mas Ahaye Supaya menang perlu diskusi yang cermat sambung Sahrial Di akhir utasnya Sahrial mengingatkan Pembentukan koalisi Pilpres 2024 Tak hanya memerlukan perhitungan yang matang Tetapi juga kebijaksanaan yang didasari Atas perolehan suara dan elektabilitas Sahrial yakin Kebijaksanaan itu membuat komunikasi menjadi lebih tenang Koalisi lebih dari dua parpol untuk menang Penuh tantangan dan kesabaran Selain perlu hitungan cermat juga butuh kebijaksanaan Apapun kondisinya Baiknya kebijaksanaan itu didasari Perolahan suara dan elektabilitas Maka komunikasi jauh lebih enjoy Dan Ahaye mampu membuatnya enjoy Tutup Sahrial Nah itu teman-teman pandangan dari Sahrial Dari Partai Demokrat Yang mencoba untuk membuat Hitung-hitungan teman-teman Bagaimana kalau ini berduet dengan Anis Bagaimana ini berduet dengan Ganjar Bagaimana berduet dengan Golkar Untuk bisa maju di 2024 Salah satunya dengan Partai Nasdem Kenapa dengan Nasdem Karena kalau kita melihat historisnya teman-teman Bahwa Pak Anis itu pernah Sama-sama mendirikan Ormas Nasdem Sebelum Nasdem menjadi Partai Politik Jadi bagi Pak Anis maupun dengan Nasdem Ini bukan orang lain Ini adalah keluarga besar dari Nasdem Pak Anis Maswedan Jadi kalau Pak Anis masuk ke Nasdem Ini bukan hal yang baru Bukan rumah Bukan rumah orang lain Tetapi rumah sendiri Jadi apa salahnya Pak Anis ini mencoba untuk Bekerjasama dengan Nasdem Untuk maju di 2024 Yang kedua yang kalau kita lihat Bahwa pihak Demokrat ini Masih melihat-lihat teman-teman Jadi belum bisa memastikan Apakah nanti ini berduet dengan Anis Atau tidak Karena menurut Sahrial teman-teman Dia melihat peluang Bagaimana kalau dengan Ganjar Pranowo Bagaimana dengan Golkar Bagaimana dengan PDIP Malah seperti itu Jadi kalau saya melihat Partai Demokrat masih berhitung-hitung teman-teman Peluang mana yang akan diambil Oleh Partai Demokrat Namun bagi relawan Pak Anis Ini tetap memperjuangkan Agar Pak Anis nanti Maju di 2024 Itu teman-teman Yang bisa kita bahas kali ini Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen Di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax